Dalam 20 hari ke depan, pelanggan PDAM Tirtawening, Kota Bandung akan mengalami krisis air bersih. Hal tersebut dikarenakan kondisi situ tipe Cipanunjang mulai kering, setiap harinya volume air turun 37 cm. Padahal 70% pasokan air baku selama ini mengandalkan kedua situ di Bandung Selatan untuk pengolahan air bersih. Seperti inilah kondisi saat ini situ Cipanunjang di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Volume air tinggal sedikit dan nyaris kering. Musim kemarau yang terjadi Juli hingga September ini mengakibatkan turunnya volume air di situ Cipanunjang, yang merupakan pasokan debit air baku untuk PDAM Tirtawening, Kota Bandung. Dam yang menjadi patokan ketinggian air pun sudah mencapai dasarnya, dan air yang tergenang pun tinggal sedikit yang dimanfaatkan oleh warga untuk mencari ikan. Bahkan sebagian lahan pun telah dimanfaatkan untuk ditanami sayuran. Kondisi ini menjadi masalah bagi PDAM Tirtawening. Selama ini untuk kebutuhan dan pasokan air bersih Kota Bandung, mengandalkan air dari situ Cipanunjang dan situ Cilinca. Di dam Cipanunjang, turunnya volume air setiap harinya mencapai 37 cm, sedangkan situ Cilinca 2,5 cm mengalami penurunan setiap harinya. Juli, Agustus, September, sudah tiga bulan, hampir empat bulan sekarang. Ini tinggi air atau cadangan air setinggi 22 meter lebih. Di situ Cipanunjang ini sudah kering. Saya tidak bisa menghitung ada berapa juta kubik yang tertampung di situ. Tapi yang jelas, situ ini sudah tidak bisa lagi menampung, karena memang airnya tidak ada, hujannya tidak ada. Sungai-sungai yang mengairi danung ini juga sudah kering. Tentunya kita berpikir bahwa Bandung Raya itu akan kritis pada saat sudah tidak mendapatkan lagi hujan yang cukup, melebihi dari angka empat bulan tidak hujan. Ada dua sumber air baku yang dimanfaatkan PDAM dari dam Cipanunjang melalui sungai Cisangkui dan sungai Cikapundung di Bandung Utara. Penurunan tersebut akan berdampak kepada 170 ribu pelanggan PDAM Tirtowning. Pihak PDAM pun belum dapat mengantisipasi krisis air yang akan dialami oleh pelanggannya. Namun diminta semua pihak untuk saling bekerjasama, segera dapat menyelesaikan darurat air baku. PDAM pun meminta kepada seluruh warga untuk dapat menghemat penggunaan air bersih. Jika mengandalkan situ Cirenja, maka dalam 20 hari ke depan, kota Bandung akan mengalami krisis air bersih.